Tamu itu akan datang Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita Apa yang harus kita persiapkan? Lakukan pemanasan Di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan Fasta bikul khairat Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah Al-Baqarah 148 Hadirin kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan Bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah Dan berbagai macam varian ibadah ada di sana Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadanya ahli taqwa Olimpiadanya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up lalu dia mendapatkan medali emas? Tidak ada Sekarang kita tanya di diri kita, Ramadan depan mata kita Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan? Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali taqwa dari Allah SWT Harus ada pemanasan Dan hari-hari ini tidak bisa ditudah lagi Yang sudah terbiasa dari awal syaban menjaga kuasa sunnah, pertahankan dan tingkatkan tempo Yang sudah terbiasa qiyamu leil atau membaca Al-Quran, tambah lagi Kalau memang ingin Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang